Sebelah, kita lihat saja, kita uji saja kota kita ini ya, Tangerang Selatan ini, pada saat hujan. Itu saja, itu juga. Kita berkendalara, ini menjadi ketidak sabar ya, motor naik ke trotoar, sebagainya macam. Karena sistem transportasi kita ini, kita akui tidak, belum-belum naik. Dan kita akui juga, pusat-pusat yang bersebrangan dengan jauh kereta api ya. Contoh kita lihat di Pasar Serpong saja. Itu, kalau kita naik angkutan atau kita buang mobil ya, itu berada di situ saja bisa setengah jam ya. Karena kondisi Pasar Serpong yang dari pedagangnya saja itu ada di tengah jalan atau gimana ya. Itu saya akui, saya kuliah di ITU tahun 1991 ya, mungkin ada di mahasiswa belum lahir. Sampai saat kondisinya sama seperti itu. Macet, kita lihat juga sekarang ada di rawat buntu. Kita ketahui, di saat pagi maupun sore, pengguna kereta api itu banyak ya, menggunakan jasa online ya sekarang ya. Itu panah kumpul, apa, konjek grab, segala macam yang lainnya, maaf, garis utama. Kondisi itu yang kita alami, bagaimana kita inginkan top itu menjadi hal yang tidak lebih enak sana ya, tapi khusus kawasan-kawasan top itu ya, itu menjadi satu titik yang krusial. Karena keretakan, titik kumpul yang tidak, apa, yang belum terdesain dengan bari itu, itu menjadi masalah kita. Jadi mungkin, ini sama-sama ya, semuanya dari Sipil Timur, supaya mencurahkan ya, tidak hanya Sintek atau Fender atau yang lain, bagaimana itu menjadi kuasa yang nyaman. Dan tadi saya setuju dengan Pak Juhin bilang bahwa itu bisa digunakan mixus gitu ya, tidak hanya satu kegiatan saja. Nah, saya setuju bahwa seperti contoh sekarang PJ berada di sini, sebetulnya melihat bahwa ada peluang jurang makmum sebenarnya dibuat kampus ini, tapi tidak bisa terkoneksi atau terhubung dengan yang lain. Ini yang mungkin harus kita buatkan jajah yang baik. Nah, ini yang mesti kita berkolaborasi ya, bagaimana wujudan itu. Nah, itu yang mungkin pertanyaan saya, bagaimana kita tahu masalah itu kompleks, tapi step demi step, tahap demi tahap, kita melakukan sesuatu yang betul. Sehingga nanti, mungkin anak-anak dari mahasiswa kita yang akan ke depan melukisnya itu, membuat urutan yang benar dan tepat. Sehingga 10-20 tahun lagi kita tidak menghasilkan hal-hal yang sama seperti ini. Terima kasih.